Toto Santoso dan Fani Aminadia, yang mengklaim sebagai Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat, kini resmi menjadi tersangka penipuan. Keduanya tak lagi gagah mengenakan seragam kebesaran khas Keraton Agung Sejagat, namun berbaju tahanan warna biru di Mapolda Jateng. Sang Raja Toto Santoso terlihat memakai baju bernomor dua, sedangkan si Ratu bernama Fani Aminadia memakai baju tahanan nomor satu. Mereka lebih sering menunduk saat jumpa per di Mapolda Jateng. Dikutip dari media online, Toto Santoso dan Fani Aminadia bikin geger karena mengklaim sebagai Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah. Rupanya seragam kebesaran ala kerajaan itu didesain sendiri oleh si Ratu, Keraton Agung Sejagat yang bergelar Ratu Diah Gitarja itu. Setelah ditangkap polisi, penampilan sang Ratu tak lagi cantik dan berwibawa. Mengenakan baju tahanan, Fani terlihat lusuh dengan rambut yang berantakan tak tertata rapi. Kini, Raja, dan Ratu, itu resmi ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diakini telah membuat resah masyarakat dan melakukan penipuan. Fani sesekali melihat Toto dan seperti mengucapkan sesuatu saat konferensi per di Polda Jateng. Kemudian ia juga sering geleng-geleng kepala hingga akhirnya menangis. Dalam foto itu sang Raja tampak gagah dan sang Ratu tampak anggun dengan senyumnya. Keduanya, yang disebut Raja dan permaisurinya, rupanya juga bukan pasangan suami istri. Fani, yang diakui Toto, sebagai permaisuri bukan istrinya, kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Rico Amelza Dhanil. Terima kasih telah menonton!